kotura ataupun imtali yang mana dia berasal bukan berasal dari jazira arab tapi masih dipertanyakan ini berasal dari mana apakah dari melayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys cak mujib gimana kembali teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video jadi ada profesor dokter salihah yaakub ini profesor dokter koturah dan imtali adalah orang yang sama oke koturah koturah atau koturah itu daripada istri nabi ibrahim tapi disini ada nama lain yaitu imtali nah langsung saja saya sudah penasaran bagaimana pembahasan sejarah kali ini guys let's go oke ini daripada channel demi malawi like share dan subscribe guys oke keturah itu sendiri bermaksud kayu gaharu itu bukan nama asal nama itu diberikan oleh pendeta-pendeta yahudi pada ketika itu terhadap wanita ini yang bekerja di rumah kahtan apa maksud kahtan itu ialah ketua bangsa kabilah bangsa kahtan kahtan ni bangsa arab nama ni sebenar kalau kita tengok ini tabari ada depan saya kalau kita tengok sebenar ada pendangan-pendangan tertentu tentang ini tentang nama sebenar koturah ini saya baca di sini hadhasanil haris bin muhammad kala hadhasanah muhammad bin sa'ad telah direwayatkan diceritakan kepada aku oleh haris bin muhammad telah berkata haris muhammad hadhasanah muhammad bin sa'ad orang bercerita pula orang lain pula bercerita kepada haris bin sa'ad nama muhammad bin sa'ad kala telah berkata muhammad bin sa'ad hadhasanah diceritakan pula kepada muhammad bin sa'ad itu hisham namanya yang bercerita kepada muhammad bin sa'ad itu ialah hisham bin muhammad bin sa'id An-Abihi, Hisham ni ambil cerita ni kata daripada ayah dia Jadi berapa kali lah, ramai dah kan Ayah Nabi Ibrahim tu daripada keluarga Haran Bawah Turki tu, sekarang utara syirah tu Ayah Nabi Ibrahim tu Umar Ibrahim Nama dia kata ismuh ayah Nabi Ibrahim tuta Binti Kurina bin Kushi Kushi sila Pandangan pertama Pandangan kedua Cerita juga Haris ni dia suka ambil cerita-cerita orang Ada lagi cerita lain Muhammad bin Sa'ad kata Sekarang cerita daripada Muhammad bin Omar pula Dan dia ni bukanlah salah seorang daripada ahli ilmu Makna bukan orang yang dirujuk untuk mendapatkan ilmu pengetahuan Telah berkata siapa nama? Hadassah Muhammad bin Omar al-Aslami Bukannya daripada ahli ilmu Telah berkata ismuh ayah mutah Ini yang dikatakan daripada Muhammad bin Omar al-Aslami Bukan salah daripada ahli ilmu Dia bercapur haduk habis Dia kata nama wanita ni adalah An-Mutah ataupun dia kata imtali bin Yaqbu Daripada orang yang bukan terpelajar Kalau kita tengok daripada ni Dia punya nasab pun dah pelik An-Mutah bin Walafrahim Bin Argum Bin Shad bin Falih Bin Abir Bin Shaikh Macam mana ni? Dia berkecamuk tau Dia punya turutan nasab itu Ya, turutan nasab Kemudian Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Kita nak menyelesaikan masalah ini Kena rujuk kepada Profesor Besar Dalam histeri Sebelum Profesor histeri Tentang alam kuno Sebelum Islam Arab Qabla Islam Jadi kita jumpa kitab yang ditulis oleh Profesor Jawad Ali Profesor Jawad Ali dalam bukunya Al-Mufassal Tarikh Al-Arab Qabla Islam Ada 12 jilid Setiap jilid itu Lebih daripada 700 muka surat Dan bahasa-bahasanya Ialah bahasa klasik Arab klasik Orang Arab pun kadang-kadang baca tak faham Dia nak baca sesuatu itu Orang pembaca itu Atau pengkaji itu Dia mesti ada khalfiyah Tarikhiyah Dia mesti ada background of the history Pada alam Mesopotamia Kalau dia tidak ada benda itu Dia tak boleh Dia fail untuk baca kitab-kitab Turas Sama ada Tabari Ibn Ashur Kitab Jawad Ali Hatta sekalipun Di sini kita nak menyelesaikan Masalah ini Baca mana Profesor Jawad Ali kata Faja'alu laha nasaban Walam yari'lahu zakara fit tawrit Fit tawrat Ikhtalafu fihi ke'aidan Maknanya Ahli-ahli bijak pandai Scholars Pendeta Yahudi Scholars Tafsir Mufasir Arab semua Islam semua Ikhtalafu fi akhbariha Waharrafu fiha Dan ada mereka itu Meletakkan dia di Bukan di tempatnya Harrafu Menyelewing pandangan ini Faja'alu laha nasaban Mereka yang menjadikan Wanita ini nasab Nasab apa? Walam yari'lahu zakara fit tawrat Ikhtalafu fihi a'aidan Mereka itu ber Berkhilaf Berikhtal apa? Tidak bersepakat Fasara yakman walik Katuruh fi khabar Maka disebabkan Tak tahulah di mana wanita ini Siapa ini wanita ini Maka mereka kata Senang-senang kita letak Dia anak yakhtan je lah Yakhtan ni Pembesaran Arab Pembesaran Arab Yang ada di Fustin Pada ketika itu Dia kata apa? Fasara yakhtan walik Katuruh Jadikan yakhtan itu Ayah kepada Katuruh Seolah-olah Yakhtan itu Ayah angkat Katuruh Fi khabarin Fi khabar Maksudnya Khabar ni apa? Maksudnya pada Cerita-cerita Al-akhbar itu Ahli-ahli riwayah Ahli khabar Ahli tarikh Pada cerita-cerita Kalau kita tengok Dia buat Tabari Maklumat tentang Fi khabar Katuruh fi khabar Ini muka surat Rujukan footnote Nombor empat Tabari Juzuk satu Muka surat Satu lima Sembilan Dan terdapat juga Al-Kamil Al-Kamil Juzuk satu Muka surat Empat puluh lapan Okey Wasara yakhtan Al-maftur Dan juga dikatakan Yakhtan Nama Yakhtan Dan juga Mahtur Huwa waliduha Ayah kepada Ada juga mengatakan Ayah keturuh ni Namanya Yakhtan Ada juga mengatakan Mahtur Saya rasa ini masalah dialect Masalah dialect Dialect orang yang menyebut tu Bukan Berasal daripada Satu tempat Bertempat yang Berlainan Huwa waliduha Fi khabar akur Di catatan yang lain Ada pula kata Ayah dia ni Namanya yakhtan Atau mahtur Bukan yakhtan tadi Maknanya yakhtan tadi Hanyalah Andayan Yang diberikan oleh Ahli-ahli Akhbar Ataupun ahli sejarah sahaja Wasara afrahim bin arghu bin falikh Huwa waliduha Ada pula kata Afrahim bin arghu bin falikh Maknanya yang tadi Yang kata gaira ilmi tadi Daripada pandangan Yang bukan orang Bijak Orang Bijak pandai Yang disebut tadi Dalam Dalam tabarik itu Kemudian Huwa waliduha Fi khabar akhara Ok Waju'ilat arabiyah Minal arab Siapa Ju'ilat ni Kalau dalam bahasa arab Dipanggil Majhul Maksudnya gini Pasif Makan Aktif Dimakan Pasif lah Jadi ada orang lain Mengatakan dia itu Diarapkan Maksudnya dia bukan arab Nampak tak? Maksudnya dia bukan arab Kalau dia arab Penulis-penulis arab Terlalu tak asup Dengan bangsa mereka Dia tidak akan kata Ju'ilat arab Kalau orang itu arab Maknanya wanita ni Bukan arab Jadi kalau yang ada dakwa kan Ada yang di dakwa Ada yang mengatakan Dia adalah Mesir Sudah Yang Mesir kan Barbar ke apa Semua daripada Jordan Bukan Ini dah sebut dah Ju'ilat arab Maknanya dia ajam Dijadikan arab Ok Wanita ni Dijadikan arab Sebab pasif dalam Bercakap arab Kalau orang arab Arak takkan tulis Pasif bercakap arab Betul Betul Wanita ini adalah Wanita ajam Bukan daripada Sebenarnya arab Ok Wakilah Dikatakan lagi Inna ismaha Anmuta Ha Anmuta ni digesahkan oleh Profesor Jawa Ali Maknanya dia dah baca Dah benda ni Rujukan dia apa Anmuta Au Im Thali Muka surat apa Dia punya juru jukan Tabari Juzuk 1 Muka surat 159 Boleh rujuk Sama-sama rajin Jadi maksudnya Di sini Betul lah Yang saya kata Anmuta Atta Im Thali tu Nama Mak Nabi Ibrahim ni Ada Yang Yang sah Yang sah Yang disetujui ramai Ada dua Sama ada Yang kita sebut tadi Nuta Dia panggil Tuta Tuta binti Kurina bin Kusi Satu Satu lagi Amsalai Amsalai Ataupun Amsalah Dia sebut itu 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 nama tu Yang saya tak Dalam jenologi Amsalai Tapi pandangan lain Ada Tuta Jadi dengan Pendedahan ini Kita boleh Membuat kesipulan Bahawasanya Katurah itu Nama lain Sebagai mana yang disebut oleh Profesor Jawad Ali ini Bahawasanya Adalah Anmuta Atau Im Thali Binti Yakfur Atau binti apa-apa itu Yaktan itu Bul atau maftur Itu Pandangan Ada Ada khilaf Tetapi Jawad Ali sendiri Rujuk kepada Tabari ini Yang tadi Maksudnya disini Jawad Ali tak pakai Pandangan Daripada yang Ghair Almi itu Daripada sahabat Dari sahabat Hadis Kala Hadassana Muhammad bin Sa'ad Kala Hadassana Muhammad bin Umar Al-Aslami Dia tak pakai Pandangan Muhammad Muhammad Umar Bin Aslami Kerana Min Ghairi Ahli Almi Oke guys Sudah selesai Dan itulah tadi Fakta yang ditemukan oleh Profesor Doktor Saleha Yaakub Berkenaan dengan Kotura Ataupun Imtali Yang mana Dia berasal Bukan berasal dari Jazira Arab Tapi masih dipertanyakan Ini berasal dari mana Apakah dari Melayu Atau Dari Negara-negara lain Sangat-sangat menarik Pembahasan kali ini Guys Jadi Buat teman-teman Mari kita tetap ikuti Kajian Daripada Profesor Doktor Saleha Yaakub Ini sampai selesai Dan ini akan menjadi Beberapa part ya Tentunya teman-teman Sesuai dengan Apa yang ada Dalam videonya Oke Itu saja video kali ini Bagaimana Komentar teman-teman Sekalian Atau teman-teman Mau sharing ya Yang sejarawan Ya teman-teman Subscriber Sekalian Ataupun Yang menonton video ini Dan Faham akan sejarah ini Langsung saja Komen di bawah Supaya banyak orang Lebih tahu lagi Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih